Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto khusus perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan pelancaran selalu amin di video kali ini Papi mau ngecek untuk unit strada tripton tahun 2010 tipe exit ya teman-teman ya jadi untuk keluhannya Papi sudah diberitahu kemarin jadi kita cek dulu untuk bagian mesinnya teman-teman ya kemudian kita cek juga untuk bagian lampu-lampu pada dashboardnya oke sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan juga ini sangat membantu buat teman-teman semua yang membutuhkan disana oke jangan lupa juga untuk hidupkan notifikasinya teman-teman ya jadi untuk berita terbaru dari Papi Kembar jangan sampai ketinggalan oke teman-teman kita lihat dulu untuk bagian dashboardnya ya kita cek untuk bagian mesinnya ini dia teman-teman ya untuk mobilnya strada triton tipe tahun 2010 teman-teman ya nah kita cek untuk bagian dalamnya teman-teman untuk bagian dalamnya ini masih original teman-teman ya nah disini kita lihat teman-teman ya jadi disini ada kejanggalan teman-teman nah jadi untuk penyakit mobil ini itu pada saat mesin panas kemudian kita lewati jalan jelek kadang-kadang untuk mobil ini lost power ya lost power hilang tenaga kemudian tidak mau digas nah seperti itu ya teman-teman ya jadi untuk lampu cek engine nya ini tidak ada yang nyala karena untuk lampu cek engine ini teman-teman ini kita coba hidupkan ya nah disini Papi lihat untuk bagian lampu cek mesinnya lampu cek mesinnya itu matinya bersamaan dengan lampu sweet oli ya coba kita hidupkan lagi teman-teman ya nah jadi untuk lampu cek mesinnya ini hidupnya eh matinya teman-teman maaf ya teman-teman untuk matinya ini seirama atau bareng dengan lampu sweet oli nya oke ini sekali lagi teman-teman ya nah oke untuk permasalahan di mobil ini teman-teman jadi untuk trouble nya belum Papi sempet cek ya karena untuk bagian lampu cek engine nya kemudian untuk lampu oli nya juga ini mati bersamaan sehingga untuk penyakit di mobil ini ini tidak mungkin bisa kebaca ya teman-teman ya karena untuk dibaca untuk pakai scan kemungkinan besar ini ada permasalahan pada mesinnya nah Papi mau coba scan dulu ya teman-teman ya kita scan dulu adakah permasalahan pada mobil ini mudah-mudahan untuk permasalahannya ketemu ya mudah-mudahan untuk permasalahannya ketemu teman-teman oke kita cek dulu kita scan dulu untuk bagian mobilnya ya oke teman-teman disini Papi menggunakan untuk sementara ini kita gunakan OBD scanner milik Papi ya jadi kita coba dulu untuk pakai alat-alat yang murah ini kemudian bisa terbaca atau tidak untuk penyakitnya ya padahal untuk disini teman-teman ya untuk disini tidak ada masalah sama sekali jadi lampunya seharusnya itu lebih cepat daripada lampu indikator oli teman-teman ya jadi untuk lampu check engine-nya ini sudah digabung dengan lampu sweet oli ya nah kita gunakan dulu untuk scanner yang ini dulu teman-teman ya kita coba yang enak dulu untuk bagian colokannya ada di bawah teman-teman ya nah disini sudah terbaca teman-teman kita on kan dulu kontaknya setelah ini kita cek ya nah disini kode font atau permasalahannya teman-teman ini ada satu ya kita lihat disini teman-teman ya nah ini terdeteksi ada satu kemudian kita redcode nah disini teman-teman jadi untuk permasalahan engine check-nya ini seharusnya hidup ya ini ada P0093 ini fuel system leak detected nah kemungkinan besar teman-teman untuk bagian eh pressure pada bagian common railnya ini ada yang bermasalah teman-teman ya jadi kita lihat dulu untuk bagian mesinnya teman-teman nah ini dia teman-teman untuk kondisi dan bagian mesinnya ini sangat rapi juga ya rapi dan bersih nah disini kita lihat teman-teman untuk fuel leaknya biasanya itu itu terjadi kebocoran pada bagian sistem common rail ya bisa kebocoran solar dari pipa kemudian dari injektor kemudian dari bagian supply pump juga bisa ya yang bisa menimbulkan fuel leak teman-teman nah disini belum-belum sepenuhnya papi check untuk bagian penyakitnya jadi untuk sistem fuel leaknya nanti papi beritahu kan buat teman-teman semua ya kira-kira dimana penyebabnya biasanya untuk fuel leak ini agak susah ditemukan teman-teman ya jadi untuk sistem fuel leak ini bisa disebabkan oleh injektor kemudian filter solar kemudian pada bagian supply pumpnya juga nah nanti kita lanjut teman-teman ya oke teman-teman jadi untuk permasalahannya di mobil ini teman-teman untuk lampu check engine nya tadi yang dijumper dengan sweet leak nah kemudian untuk trouble nya ini trouble nya pada P00 sekian-sekian ya untuk trouble nya fuel leak teman-teman jadi papi lupa tadi untuk angkanya ini untuk trouble nya fuel leak ya jadi sistem dalam common rail nya ini ada yang bermasalah atau kebocoran pada solar nah secara fisik untuk bagian pipa-pipa nozzle nya papi check tadi ini tidak ada masalah ya teman-teman ya jadi untuk permasalahannya ini belum jelas nah apabila sudah trouble seperti ini teman-teman kemudian kita lihat untuk bagian di supply pump yang namanya SCP nah dikeluhannya disini teman-teman pada saat dia mesinnya panas atau jalan jauh namun gas nya itu hilang tiba-tiba tidak mau digas setelah itu mobilnya dimatikan dan hidupkan lagi ternyata mesinnya normal lagi teman-teman ya jadi ini kemungkinan besar menurut papi masih trouble pada SCP nah disini papi lihat untuk bagian SCP nya ini masih dalam keadaan baru ya teman-teman ya ini papi gak tau juga untuk diganti mobil apa untuk barang-barang biasa atau barang aslinya papi belum lihat tapi untuk bagian SCP nya sudah diganti baru ya sudah diganti baru nanti papi lihat kan untuk bagian fotonya SCP kemungkinan besar ini masalahnya masih di SCP teman-teman ya nah kemungkinan besar karena untuk penyebab pada bagian piulik ini masih banyak di bagian lainnya seperti injektornya bocor kemudian bagian pipa retur pada supply pump nya rembes untuk bagian pelor pembalik solarnya ya itu teman-teman ya jadi nanti kita lihat dulu untuk bagian SCP nya karena SCP nya ini sudah diganti baru namun sekarang papi coba ya sudah lumayan lama teman-teman jadi lumayan jauh juga kemudian papi tes di jalan bagus dan jalan jelek ini papi tidak menemukan untuk trouble nya ya jadi kita cek nanti di bengkel kita lanjutkan kita coba tes piulik kalau tidak ada kebocoran kemungkinan besar penyakitnya belum bisa di ponis ya teman-teman ya oke kita lanjut ke bengkel teman-teman ya nah teman-teman sekarang papi sudah berada di bengkel ya jadi disini kita lihat untuk trouble nya pada mobil ini nah ini terjadi piulik problem ya teman-teman ya ini piulik problem yang masih papi sebutkan tadi untuk kodenya P0093 ya jadi papi mau coba tes piulik disini semisal tidak ada yang bermasalah dan piulik itu masih bisa di di reset teman-teman jadi permasalahannya belum bisa kita temukan ya belum bisa kita pastikan untuk penyakit utamanya nah kita coba hidupkan dulu teman-teman ya nah kemudian disini kita kita hapus untuk kode trouble nya nah untuk trouble nya sudah bisa di hapus teman-teman ya jadi selanjutnya kita kita tes disini trouble nya sudah kita hapus teman-teman setelah ini baru kita reset kita coba tes dulu ya jadi kita tes disini untuk piulik nya apabila pengetesan piulik ini teman-teman pressure nya error itu kemungkinan besar pada bagian scp nya teman-teman ya jadi disini kita mau coba tes dulu untuk bagian piulik nya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya oke teman-teman di sini untuk bagian tes piulik nya atau kebocoran pada solernya ini sekarang tidak ada masalah sama sekali ya kemungkinan untuk di bagian scp nya atau soket nya bisa kendor bisa teman-teman ya jadi untuk bagian scp nya yang di papi kasih tau teman-teman ya nah disini untuk permasalahannya atau penyelesaiannya untuk penyakitnya belum bisa kita simpulkan bahwa kerusakannya yang mana dan kemudian harus diganti jadi ini belum bisa kita dapatkan karena untuk bagian pengetesan piulik nya masih bisa ya atau tidak ada problem nah teman-teman untuk bagian lampu check engine nya dengan lampu oli nya apabila kita mau perbaiki kita harus lepas bagian belakang odometer kita cek kemudian bagian manakah yang di jumper ya ini untuk lampu engine nya di jumper dengan lampu oli nya teman-teman ya nah seperti itu info nya dari papi kembar teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa teman-teman yang belum subscribe subscribe nya dan yang sudah subscribe papi ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku semangat semangat